Hai selamat datang di terjemahin yuk hari ini kita akan menerjemahkan kelas 11 bahasa Inggris Yang mana halaman pertama yaitu tentang offers dan suggestions penawaran dan saran kompetensi dasarnya jelas Praaktifitas ada conversation ada percakapan percakapan yang diberikan ada dua percakapan Kita baca dulu percakapan pertama dengan seorang teman baca percakapan yang diberikan di bawah ini Hai John Hai Jane apa yang kamu kerjakan tidak banyak apakah kamu suka atau mau pergi ke bioskop Jadi movies ini disini tidak hanya film saja tapi diterjemahkan sebagai bioskop Saya akan menyukainya tetapi tidak sekarang Bagaimana kalau nanti sore Bagus film apa yang kamu ingin tonton nah ini baru kalau tanpa es baru film Hai karena ini tuh dan kalau biasanya kalau tuh ini di ikuti oleh eh tidak jamak ya Benda Mari tonton ring Ring ini adalah sebuah film Kalau ini pinyatnya The Ring Nah ini Nah ini Nah ini filmnya Cerita horror Dan ternyata si Jane Eh siapa Si John tahu bahwa itu film horror Mungkin tidak Saya tidak Begitu menyukai film horror Bagaimana kalau Pinat Pinat ini artinya kacang-kacangan ya Tapi disini Dia adalah Sebuah film Yang dirilis tahun 2015 Baiklah Mari kita pergi Kapan Kamu ingin pergi Pertunjukan Jam 4 Kedengarannya bagus Baiklah Sampai ketemu Oke Sampai ketemu Nah ini ada Pertanyaan Apa jenis Transaksi Interpersonal Yang sedang terjadi Yang sedang terjadi Di Percakapan Yang diberikan Di atas Tulis Jawaban Anda Disini Di kota ini Silahkan Anda tulis Nah Jawabannya apa Judul Offers And Suggestions Penawaran Dan Saran Dimana Letak Penawarannya Nah ini dia Dia menawarkan Pergi ke Bioskop Suggestionnya Gimana Nah ini Nah ini juga Saran Suggestion itu Saran Over itu Penawaran Nah lanjut Ke Percakapan kedua Dengan seorang Teman lagi Baca Percakapan Yang Diberikan di bawah Halo Jen Hai Siti Kamu kelihatan letih Ada apa Saya sedang Mengerjakan Ya Saya sedang Mengerjakan Kertas Project Mungkin tugas ya Kalau di Sekolah Tugas Atau PR Tenggan Waktunya Batas terakhir Dikumpulkannya Adalah Tomorrow Besok Saya tidak Berpikir Saya bisa Menyelesaikannya Tapi disini Tidak bisa Diterjemahkan Seperti itu Karena itu Terlalu Teks Ya Jadi Barangkali Artinya Seperti ini Barangkali Saya tidak akan Bisa menyelesaikannya Nah Seperti itu Kamu Ingin Pertolongan Ya Saya Akan Ya Akan Sangat Rilih ini Sangat Menghargainya It Itu Artinya Ya Katakan Apa yang bisa Saya lakukan Dan Saya Akan Memulainya Sesegera Mungkin Terima kasih Kamu Sungguh Baik hati Kalau Terjemahannya Yang Secara Teks Angel Ini Malaikat Kamu Seorang Malaikat Nah Tetapi Tidak bisa Seperti itu Sama Dengan Yang Di atas Apa Jenis Transaksi Interpersonal Yang Sedang Terjadi Pada Percakapan Yang Diberikan Di atas Tulis Jawaban Anda Di sini Kalau Percakapan Kedua Ini Adalah Over Ya Penawaran Dia Menawarkan Pertolongan Nah Itu Untuk Sekarang Terima Kasih Kalau Bermanfaat Silahkan Like Dan Subscribe Sampai Jumpa